Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono Netelaken, 24 lelawak rawan cam sumbar di Kota Bandung. Kukituna, prihakna bebarengan jeng KPU Kota Bandung, nyegakkan 770 genep TPS cadangan anumang rupa gedung sakola. Sesuna etahalte di Paju, kerenjing larbaseh nasurat sora. Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono Netelaken, 24 lelawak rawan cam sumbar di Kota Bandung. Pangnak itu, pihakna sateka pola nyorang mitigasi kucara ngawangun sumur seng serepan di eto lelawak anu 24. Diantik itu, pihakna gen jenglar hujan malika poe pemungutan sora, kucara nyegakkan 770 genep TPS cadangan anu pernah nadi gedung sakola. Kita sebetulnya KPU ya, dengan bawah itu juga sudah mempersiapkan, mengantisipasi manakala besok hari pada saat pencoblosan maupun penghitungan itu di luar kendali kita musim hujan. Ini sudah kita persiapkan juga antisipasi, termasuk diantaranya adalah fasilitas-fasilitas sekolah. Pemerintah kota sudah menyiapkan itu tentunya nanti tinggal di-approve oleh KPU, apakah di-approve atau tidak. Tentunya ini sudah dikomunikasikan jajaran KPU alternatif manakala, manakala besok misalkan ada hujan yang curah, hujannya cukup tinggi. Eta halte ditandaskan ku ketua KPU Kota Bandu, Wenti Friha Dianti. Pihakna ngalakonan koordinasi tianggal namula, kerngagunakan gedung sakola tepi kehambalan rekapitulasi kernginglar basih nasurat sora. Ya, itu kan kita sudah koordinasi ya dari jauh hari, karena memang ada kewilaihan tertentu yang tidak memungkinkan mereka membangun TPS, misalnya untuk kondisi lapangan atau apa, sehingga ataupun misalnya memang kondisinya tadi ya, rawan dengan banjirnya, sehingga mengharuskan mereka menggunakan dari fasilitas Pemkot gitu. Dianti TPS Cadangan, KPU Kota Bandung, Genata Harken, 25 TPS khusus di 10 kawilayahan, diantaranya rumah sakit, rumah tahanan, serta SLB. KPU Kota Bandung boga target di tahun 2024, se-80 persen masyarakat Kota Bandung anu boga hak pilih, bakal ngagunakan hak pilihna anu jumlahna lewih naik batandina pemilu 2018, Anung Ahontal 87 persen.